Intro Lantikan dan rapat pimpinan cabang DPC Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2021-2026 dihadiri Wakil Ketua DPW Jawa Barat, Sekretaris DPW P3 Jawa Barat, PPPSayepul Hidayat, Pimpinan MPW P3 Jawa Barat, Roy Suryah NU Sumedang, Ketua Pengurus Cabang NU Sumedang, Ketua KPU Sumedang, para pimpinan Partai Politik, Alim Ulama, dan Jajaran Pengurus DPC P3 Kabupaten Sumedang. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sumedang, Haji Ilmawan Muhammad, mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semuanya dan harus berbangga hati jika P3 sudah dua kali memimpin Sumedang. Namun diakuinya, belum bisa memenangkan pemilihan legislatif dengan harapan kedepannya bisa dimenangkan. Oleh karenanya, untuk mencapai semua itu tidak semerta hanya berdiam diri saja untuk mewujudkannya. Namun harus berjuang melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka konsolidasi, kadrisasi, dan mobilisasi. Kami bangga mempunyai pengurus BAC yang hebat. Kami bangga mempunyai kursus nanti yang hebat. Kami bangga mempunyai organisasi agama yang hebat. Dan dengan kekompangannya, kita bisa meraih Pak Bupati Sebedang, Pak Haji Bia Murni, dan Bupati Sebedang tahun 2013. 2012 dan juga Petilu bertambah kursi dari 5 kursi menjadi 7 kursi. Ini prestasi yang luar biasa. Tunggu tangan untuk Pak Haji Bia Murni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. sebesar-besarnya. Dan ini menjadi satu tonggak menyediakan suatu fondasi bagi kami bagaimana kami bisa melanjutkan perjuangan Pak Ketua Pak Asyapani Gunawan sehingga kami bisa menuliskan cita-cita kibar kita bersama. Bahwa kita sudah mempunyai Bupati dari mulai Pak Haji Indang kemudian cita-cita dengan Pak Haji Dini Aman Benir. Tapi kita perlu memenangkan pemilu 2024. Misalkan. Dengan selamat pengurus yang baru yang baru saja telah dilatih. Misalkan. Kita semua akan memenangkan pemilu 2024 serta PIL KADAR 2024 Ketika Ketua KPU berserongan bertuju ke Kancur kami DPC P3 kami menyampaikan hal itu setiap partai yang tentu sama ingin memenangkan PIL KADAR ingin memenangkan pemilu Ketua kami menyampaikan kalau masalah itu saya tidak bisa mengaminkan maksudnya karena saya sebagai panitia saya sampaikan bahkan Ketua kalau ada yang meminta ada yang memohon aminkan saja nanti siapapun yang memenangnya itu diaminkan oleh Ketua KPU mau siapapun di sawah P3 siap memenangkan hari coba untuk KPU tentu saja untuk meraih hal itu kita tidak serta-merta hanya berdiam diri harus banyak yang dilakukan ini tadi yang disampaikan melalui yang kita yang menjadi peruntutan cita-cita kami dalam perjuangan P3 di Kompas Sundar itu ini harus kita laksanakan untuk kita berjuang mulai melalui kegiatan-kegiatan dan merangkakan konsolidasi kaderisasi dan mobilisasi Partai Persatuan Pemangun dalam rangkaan itu kami laporkan Pak Ketua DPP dan DPD DPP P3 Jawa Barat bahwa dalam pengkakonsolidasi kami setelah mendapatkan SK pada tanggal 5 Januari kemarin sekaligus dengan halat P3 kami melaksanakan berbagai macam kegiatan mulai dari pengajian hataman Quran seluruh pengurus DPC P3 dari muli PHC sampai pengurus anak cabang partaman Quran di DPC P3 kepada Sundang dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sembako di seluruh kecamatan di Kauh Sundang kami memperdistribusikan mulai PHC-PAC yang ada di kecamatan masing-masing untuk menyampaikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang tidak mau kami juga memberikan bantuan berupa lutilahu kepada warga masyarakat yang kebetulan saat ini rumahnya sudah-sudah raya kuning selanjutnya kami juga memberikan atau melaksanakan kegiatan sejarah kubur dalam rangka menghormati pengingat perjuangan tokoh-tokoh P3 yang telah berjuang membesarkan P3 dari mulai kita di sejarah ke makam Cikubur ke makam di Haji Muhammad Satibi kemudian kita berjiarah ke Almanhum Haji Muhammad Sita sebagai ketua BPP kita juga berjiarah ke makam Haji Nang Sukandar sebagai Bupan Semedang dan juga sebagai pengurus Ketua Semedang kami juga berjiarah ke Mama Ajangan Hulayemi atau Mama Enodi Nang Ewer kami berjiarah juga ke makam Mama Pala atau Ajangan Pala yang ada di Cibonek mereka yang dahulu telah berjuang membesarkan P3 sehingga menjadi P3 menjadi besar seperti sekarang dan itu kita juga melaksanakan lomba-lomba khususnya bagi kaum milenial ada lomba ekspor Alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan pembagian bagiannya juga kami melaksanakan kegiatan pelatihan ketahanan pangan khususnya bagi pengusaha-pengusaha mikro kami melaksanakan pelatihan PIRT sehingga setelah melaksanakan pelatihan mereka mendapatkan surat izin industri rumah tangga Alhamdulillah kemarin peserta sekitar 25 orang dan ini membantu program pemerintahan di Rangkabat Sundang dalam langkah menciptakan pengusaha-pengusaha yang kreatif kami juga insya Allah akan melaksanakan selatu rahmi kepada tokoh-tokoh PS3 yang ada di Kabupaten Sundang dalam rangka hadisasi insya Allah setelah kegiatan pelatihan ini kita akan melaksanakan trafik cap merusakan program kegiatan dari CP3 Sundang dan selanjutnya insya Allah pada bulan Februari kita akan melaksanakan kegiatan pusat cap di seluruh kegiatan di seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Sundang kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kegiatan ini bisa berjalan dengan rancang dan bisa membantu terhadap telaksana program-program kerja yang ada oleh DPC PT Insya Allah DPC PT Sundang siap terus mengawal program sumudang simpati dan siap mendukung sumudang mesak menuju simpati 2023 Allah 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 dasidnya kami mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ketua DPP Bapak Ketua DPP ketiga berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan sukses dan bisa kita menjemput DPP meraih kemenangan demikian Abinang Peri dan Iwan Ingkik melaporkan